Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel Rianares Nah di video kali ini aku membuat bubur ketan hitam yang enak, lembut dan gampang banget cara membuatnya Untuk kalian yang pengen tau cara membuatnya dan bahan apa aja yang kita butuhkan Yuk simak videonya sampai selesai Disini aku desiapkan wadah yang berisi 250 gram beras ketan hitam Ini beras ketan hitamnya sudah aku rendam semalaman Kemudian tambahkan air sebanyak 1 liter atau sama dengan 1000 ml Tambahkan juga setengah sendok teh garam Lalu masak selama 20 menit sambil diaduk Terima kasih telah menonton! Setelah 20 menit ini kita masak Lalu matikan kompor Kemudian diamkan selama 30 menit sambil ditutup Setelah 30 menit kita diamkan buka tutup panci Ini beras ketan hitamnya sudah mengembang dan sudah mengental seperti ini ya Oke Lalu kita bisa masak kembali sampai matang dan kematangannya ini sesuai selera ya Lalu masukkan 150 gram gula merah yang sudah aku sisir Disini aku menambahkan juga 5 sendok makan gula pasir Lalu masak sampai matang Disini saya memasak kembali selama 20 menit Dan sambil terus diaduk-aduk supaya tidak ada yang lengket ke pancinya Oke setelah kita masak selama 20 menit Ini bubur ketan hitamnya sudah matang Sudah kental dan lembut banget Aku matikan kompor Dan kita ke tahap selanjutnya Siapkan panci Kemudian masukkan 300 ml air putih Lalu tambahkan 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml Jadi keseluruhan santan instannya ini sebanyak 130 ml ya Kita masukkan semua Jangan lupa tambahkan juga setengah sendok teh garam Kemudian masak sampai matang atau sampai mendidih Sambil terus diaduk-aduk supaya santan tidak pecah Oke ini sudah mendidih Artinya sudah matang Bisa kita angkat dan kita dinginkan Disini aku sudah menyiapkan mangkuk Kemudian masukkan bubur ketan hitamnya Jangan lupa masukkan juga santannya Hmm ini sudah menggoda banget ya Dan tadaaa ini dia hasilnya Bubur ketan hitam yang enak Lembut dan gampang banget cara membuatnya Untuk kalian yang pengen bubur ketan hitam Cobain resep aku yang satu ini di rumah ya Oke nah seperti ini hasilnya Akan aku cobain dulu Bismillah Hmm Hmm enak banget Ini bener-bener enak Lembut manisnya pas Gurihnya pas Pokoknya dijamin ini recommended banget Hmm ini gurih Manis pokoknya top banget Untuk kalian yang kepengen bikin bubur ketan hitam di rumah Oke untuk kalian yang suka dengan video aku Jangan lupa selalu dukung channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe juga Jangan lupa juga klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Bye Terima kasih sudah menonton!